Intro Hi everyone So glad to see you all When we worship channel are back Saya mau menyambut anda dengan mengatakan Happy Monday Selamat hari Senin Selamat bersuka cita Dunia mengatakan Monday is a busy day Hari Senin adalah hari yang sibuk katanya Tapi hari ini saudara Saya akan bacakan satu ayat Dari Roma 12 ayat 12 Yang mengatakan Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Jadi kita memasuki atau mengawali minggu ini Saudara kita masuki dengan Suka cita Amen Bersuka citalah Nah pesan Tuhan bagi kita saudara Mengawali minggu ini dikatakan Yang pertama adalah kita harus senantiasa Bersuka cita dalam pengharapan Karena Keyakinan kita Ada di dalam Kristus Haleluya Rasul Paulus mengatakan Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus Bahkan ada satu ayat yang sering ditulis Dalam batu nisan saudara Dikatakan apa Hidup adalah Kristus Mati adalah Keuntungan Waktu Paulus menulis ayat ini Rasul Paulus belum tahu caranya dia mati Kapan dia mati saudara Yang dimaksud dalam ayat ini Sesungguhnya adalah Waktu kita hidup di dalam Kristus Kita mendapatkan segalanya Waktu kita mematikan Kedagingan kita Itu adalah keuntungan Kenapa? Karena kita mendapatkan segalanya Dalam Tuhan Dalam Kristus Amin Makanya dikatakan Bersuka cita Dalam pengharapan Kita punya keyakinan Our confidence Is in Christ Keyakinan kita Dalam Kristus Apapun pengharapan Saudara Hari ini Pergumulan Saudara Mari kita bawa Sama Tuhan Tidak dengan hati Yang penuh dengan Gundagulana Khawatir Sungut-sungut Tapi mari kita Bawa pengharapan kita Dengan hati yang penuh Dengan suka cita Saudara Amin Lalu yang kedua Dikatakan Tetap teguh Dan sabar Dalam Kesesakan Atau Kesusahan Memang ada tantangan Memang ada Pergumulan Memang ada Apa ya Apapun yang kita sedang hadapi Saat ini Saudara Hal yang Gak enak mungkin Buat hidup kita Buat daging kita Buat keluarga kita Mungkin Buat perusahaan kita Buat apapun Tapi dikatakan Apa Tetap teguh Dan tetap sabar Saya teringat Joshua Saudara Tuhan bilang apa Kuatkan Dan teguhkan hatimu Jangan takut Jangan khawatir Sebab aku Tuhan besertamu Itu janji Tuhan Amin Lalu yang ketiga Tetaplah Dan bertekunlah Di dalam doa Waduh Saya gak punya waktu Buat berdoa Saudara Mari kita Punya pengertian Yang baru akan doa Saudara Ya Doa adalah Kekuatan kita Kenapa doa Adalah kekuatan kita Karena melalui doa Kita bisa berkomunikasi Dengan Tuhan Haleluya Dengan doa Kita bisa bercakap-cakap Dengan Tuhan Bahkan dalam terjemahan Amplified Bible Dari Roma 12 Ad 12 Ini saudara dikatakan Waktu kita berdoa Kita akan mendapatkan Wisdom Kita akan mendapatkan Hikmat Kemudian ada Guidance Ada tuntunan Waktu kita berdoa Kita akan mendapatkan Strength Kekuatan Daripada Tuhan Jadi tetaplah berdoa Jangan pernah Putus-putus Berdoa Berdoa itu bukan Kita ambil waktu Satu jam Dua jam Tiga jam Empat jam Berdoa Kalau kayak gitu Saudara meninggalkan Jam pekerjaan Saudara Repot Saudara nanti Tetapi Setiap saat Dikatakan senantiasa Artinya apa Saudara Kapanpun Dimanapun Waktu kita lagi Di mobil Atau lagi di kendaraan Lagi setir motor Waktu kita lagi Bekerja Keingetan Cuma bilang Tuhan kau baik Tuhan Help me Lord Atau Apapun Cuma bilang Tuhan Aku mengasihi engkau Aku mencinta engkau Atau Tuhan Tolong aku Tuhan berikan kekuatan Tuhan segarkan aku Tuhan berikan aku Hikmat Apapun Saudara Gak perlu Berjam-jam Dalam doa Gak perlu Kekristenan itu nikmat Kekristenan itu enteng Kalau kekristenan kita Bangun dalam sebuah hubungan Dengan Tuhan Saudara Kita bisa Ngobrol sama Tuhan Kapanpun Dan dimanapun Haleluya Jadi tiga hal Mengawali musim Eh mengawali musim Mengawali minggu ini Saudara Adalah yang pertama Tetap bersuka cita Dalam pengharapan Yang kedua tetap Teguh dan sabar Di dalam segala Kesesahan Atau kesesakan kita Yang ketiga Tetaplah dan bertekunlah Di dalam doa Haleluya Mau saudara Mengawali minggu ini Dengan perasaan yang So excited With God Amen Percaya saudara Bahwa kita ini Ada dalam tangan Cintanya Tuhan Kita ini ada Di dalam tangannya Tuhan Tuhan senantiasa Memegang hidup kita Thank you Jesus Thank you We want to worship you Night now Kaulah Tuhan Gunung batuku Ku berseru Mohon belas kasihmu Dengarkanlah Seru doaku Kepadamu Ku serahkan hidupku Kekuatanku Dan perisaiku Ku percayakan hidupku Dalam tangan cintamu Keselamatanku Dan penghiburku Kasih sayangmu Ya Tuhan Menentu Seluruh hidupku Kalau kita katakan pujian ini Kita akan selantiasa Bersuka cita selalu Haleluya Kaulah Tuhan Gunung batuku Yes Lord Kaulah Tuhan Gunung batuku Ku berseru Mohon belas kasihmu Dengarkanlah Seru doaku Kepadamu Ku serahkan hidupku Kekuatanku Dan perisaiku Ku percayakan hidupku Dalam tangan cintamu Keselamatanku Dan penghiburku Kasih sayangmu Kasih sayangmu Ya Tuhan Menentu Seluruh hidupku Kepadamu 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 Dan penghiburku Dan penghiburku Kasih sayangmu Ya Tuhan Menentu Seluruh hidupku Kasih sayangmu Kasih sayangmu Ya Tuhan Menentu Menentu Seluruh hidupku Baladu Kepadamu 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 Tangan cintanya Tuhan akan selamat Tuhan berlalu memegang kita Tuhan berlalai Tuhan berlalai Tuhan berlalai Tuhan berlalai Tuhan berlalai Amen